Hai selamat menikmati bersama saya Anjay Rishwanto di kesempatan kali ini saya mau share sedikit trik ya teman-teman sekalian brand itu penting tau penting banget kita bisa bantau apa pergerakannya di dunia online utama buat bisnis kita ya karena hari ini kalau kita ngomong online maka sebenarnya brand kita adalah apa yang semua katakan tentang anda di dunia online apa yang YouTube katakan tentang anda di dunia online apa yang Facebook katakan terhadap anda di dunia online apa yang Twitter katakan terhadap anda di dunia online sampai kita juga bisa membaca jadi sampai ada ya orang yang itu sampai mempergunakan ilmu SEO itu untuk digunakan membangun brandnya di dunia online jadi awalnya nama dia itu sangat jelek sekali dunia online misalkan namanya misalkan eh ya Fulan penipu itu ya jadi awalnya kita bisa baca banyak hal di Google itu bahwa si Fulan ini penipu jadi karena emang mungkin kualitas servisnya buruk produknya buruk dan banyak yang tertipu sama dia sehingga ada banyak review-review di kaskus review di website pribadi review-review di ada banyak tempat review yang mengatakan dia itu buruk tapi orang ini sampai mempergunakan kontes SEO waktu itu berada 30 juta tidak tanggung-tanggung dua kali dia menjalankan kontes SEO itu untuk menghapus segala review yang jelek tentang diri dia itu di dunia online nah tentunya eh itu sisi lainlah orang mempergunakan dunia online tapi bagaimana dengan brand kita apa yang daily orang itu bisa apa orang yang katakanlah daily terhadap brand kita Bagaimana cara kita tahu sebenarnya ada fasilitas di Google yang sederhana yang bisa kita gunakan untuk memantau hal itu dan kita bisa mendapatkan email dari Google misalkan kita mau men-tracking apa yang orang katakan terhadap diri kita ini bukan fasilitas yang sempurna tapi kita lumayan dapat gambaran-gambaran yang ya berkaitan dengan kata-kata tertentu yang kita mempengen track di dalam dunia online baik saya akan langsung share kan disini cara menggunakannya itu dengan Google Alert Google Art ini adalah Google monitoring web for interesting new content nya jadi untuk membaca misalkan kita kita pingin supaya misal nama sayalah Anjrah Ari Susanto kita kasih tanda petik Anjrah Ari Susanto saya pengen tahu apa sih yang terjadi di dunia online berkaitan dengan nama saya nah kita akan buat semacam ini alert kemudian ini kalau nanti udah klik alert sudah jadi tapi disini ada menu show option mau mau kapan itu kita search search misalkan sehari sekali sourcenya dari apa anda bisa memantau misalkan itu muncul di blog itu muncul di news atau muncul otomatik di semuanya atau hanya kita memantau video-video nah kalau saya gambangnya otomatik saja nah oke otomatik jadi semua apa di semuanya ini semuanya akan muncul ya lalu language nya apa di dalam bahasa apa nanti alat ini perlu dimunculkan kita pilih misalkan Indonesian nya di negara mana region mana kita pilih region misalnya Indonesia jadi kita akan tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan brand misalkan nama-nama anda adalah brand saya pernah belajar sama salah seorang pakar brand nama anda itu juga brand jadi oke how many ya berapa banyak misalkan best resort atau all resort kalau mau semuanya ya bisa all resort di deliver kemana untuk email notifikasinya nanti akan ke misalkan email yang ini oke kemudian kita kita pantau dulu ternyata di dunia blog ini yang berkaitan dengan nama saya ini kita ada misalkan ini ya ada banyak misalkan kemudian nah lalu di dunia website semacam ini semacam ini lalu kemudian nah kalau gampangnya gini teman kalau kita mendapati disini ada campaign negatif terhadap diri kita bisa kita segera langsung cek ya langsung lihat langsung memperhatikan dan kita mungkin bisa tanggapi kita respon dengan baik Oh misalkan Oh ini misalkan Oh ini kita buka nah oke kemudian bagaimana mengatasi pasangan selingkuh itu artikel saya ya Nah jadi prinsipnya semacam itu kita bisa lihat apa yang ada di dunia online apa itu berkaitan dengan diri kita nanti kita bisa segera merespon dengan cepat misalkan Anda punya brand produk produknya apalah nanti misalkan misalkan kita ganti misalkan disini brand apa ya wah yang di kepala saya munculnya bakso tengkeleng tengkeleng nah oke misalkan kita cek nah ini bakso tengkeleng mas babang jadi kita bisa bisa memantau dan bahkan kalau kita punya sosial media nanti artikel-artikel yang muncul disini kalau memang bagus itu bisa kita boost pakai iklan pakai ads untuk memperbesar brandingnya ya kita ngirim traffic ke dia nggak apa-apa kan lagian dia dia juga membahas produk yang memang itu milik kita dan mereka tuh membantu bisnis kita ya sebenarnya banyak-banyak cara untuk kita pergunakan media alert ini misalkan saya pengen memantau dalam seminggu postingan berkaitan misalnya hari ini yang lagi trending postingan tentang kata kita atau ksnd lah kopdar saudagar saudagar nusantara nah kita bisa memantau seberapa besar kata-kata ini sekarang sedang beredar kemana-mana menggunakan Google ya ringkasnya memakai alert ini dan kalau anda adalah pemilik brand kata-kata ini setiap kali muncul misal perhatian kata-kata blog news atau video nanti bisa kita share di fanspec resmi anda di blog resmi anda mungkin itu sedikit sharing dari saya kalau mau yang lebih besar tentunya bisa pakai kayaknya hotsuit ya atau ada banyak lah sebenarnya media sosial yang profesional untuk bisa memantau pergerakan dari brand yang kita punya tapi kalau tingkat gratis tingkat sederhana ya sepakainya cukup kita klik alert nanti setiap kali ada informasi berkaitan dengan misal ini ya kopdar saudagar nusantara maka akan email ke kita dan kita bisa follow api contohnya saya memantau sebuah topik ini sebenarnya rahasia sih hehehe misalkan saya jualan saya salah satunya adalah misal ini produk minyakkan salmon maka untuk topik-topik segar berkaitan dengan minyakkan salmon saya pantau ya nah misalkan gitu nah ini kita nanti baca kalau perlu nah dari bahan-bahan ini juga kadang kita bisa racik kita ramu untuk menjadi konten yang baru buat website atau sosial media yang kita punya bagaimana kira-kira bermanfaat ya silahkan kalau memang ini menginspirasi dan bermanfaat buat anda di-share ke sosial media yang anda memiliki ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya dan ingat subscribe di channel youtube saya terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh